Ketika Anda ingin memulai sesuatu, dicoba dulu. Ketika Anda tidak berani memulai, kita tidak tahu di mana letak kegagalan dan letak keberhasilannya. Ketika Anda ingin memulai sesuatu, saya berhenti. Ketika Anda ingin memulai sesuatu, saya berhenti. Ketika Anda ingin memulai sesuatu, saya berkenal dengan Goni. Ketika Anda ingin memulai sesuatu, saya bisa jahit. Saya berhenti, saya berhenti, saya berhenti, saya berhenti, saya berhenti. Dan Alhamdulillah diterima oleh teman-teman dan kalangan masyarakat. Ternyata di pertengahan perjalanan kita produksi ini, saya menemukan nilai lain lagi dari yang tidak hanya sekedar jualan, tidak hanya sekedar memproduksi. Ternyata manfaatnya luar biasa banyak. Salah satunya kita selain menginspirasi orang, kita menjaga lingkungan, terus kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi ada beberapa teman-teman yang bisa kita pekerjakan, ada beberapa pengrajin tukang jahit yang bisa kita beri pekerjaan baru. Alhamdulillah sekarang untuk penjualan sudah keluar Tata Medan juga, sudah keluar Sumatera sampai ke Sulawesi, bahkan ada yang keluar negeri. Iya benar, sebenarnya kalau gunnya itu memang sifatnya gatel ketika itu terkena langsung dengan kulitnya kita. Nah, cuma kita biasa apa ya, kita biasa menjelaskan, mengedukasi para pembeli. Nah, akhirnya itu kita coba kita perbaiki lagi secara desainnya. Jadi bagian belakang, di bagian belakang kita lapis dengan kain seperti kanvas dan lain-lainnya. Itu salah satu solusi yang kita, ya apa ya, inovasi lah, kita bilang inovasi untuk buat satu produk yang lebih baik lagi. Ya, jadi kita banyak juga belajar dari komplainan pelanggan-pelanggan dari awal dulu kan. Hal uniknya pas dunia itu berbeda dari yang lain, dari segi bentuk dan model, unik. Satu karena unik. Apalagi kemarin sebelum pandemi, kita coba kerjasama dengan beberapa instansi, walaupun akhirnya gagal karena pandemi. Tapi kalau cerita tentang omset, sebulan. Kalau saya rata-ratain sih, untuk penjualan kita bisa sampai enam, tujuh. Ketika Anda ingin memulai sesuatu, dicoba dulu, dimulai dulu. Ketika Anda tidak berani memulai, kita tidak tahu di mana letak kegagalan dan letak keberhasilannya. Yang sempat jatuh ketika pandemi, ada masa di saat kita jatuh, ada masa di saat kita naik. Dan gimana caranya kita keluar dari masalah tersebut ketika kita bisa berhasil menyelesaikan, kita akan naik satu step tangga, berikut seterusnya seperti itu. Intinya kalian harus buat, kalian harus berjuang dan berani berubah.